Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtube Kita akan membicarakan karena pada tulisan saya pada blog saya Zulkarnain.wordpress saya membuat tulisan jual beli berlian hitam susah atau mudah sehingga banyak sekali orang-orang bahkan sudah mungkin sudah ratusan ya yang ingin menjual berlian hitam kepada saya dan kebanyakan ukurannya luar biasa besar di atas 100 karat atau puluhan karat jadi pertama, jadi ini menurut saya pribadi menjual berlian hitam itu susah kalau pada blog saya, penjual kesulitan menjelaskan kejernihan yang ada pada berlian hitam itu sendiri sedangkan kita tahu berlian yang bening itu kejernihan sangat bisa dinilai jadi harga berlian hitam, ini anggap saja semuanya sama-sama alami itu sudah pasti lebih murah daripada berlian bening sekarang yang paling penting adalah seberapa alaminya berlian tersebut jika kita ingin memastikan bahwa itu berlian atau bukan, itu mudah itu hanya ukuran urusan sejuta, dua juta atau paling mahal sepuluh juta atau dengan 100 ribu, 200 ribu kita bisa memastikannya ke laboratorium lab-lab batu yang murah tidak apa-apa karena tingkat ketepatannya sangat tinggi jika kita ingin memastikan bahwa berliannya asli atau bukan berlian itu mudah tetapi jika kita ingin memastikan warna hitamnya alami atau tidak nah itu tidak sembarang laboratorium yang bisa jadi kebanyakan berlian berlian hitam yang beredar di Indonesia atau umum ya bukan di Indonesia umum itu sebetulnya dari berlian putih yang seperti ini yang sangat buruk bentuknya atau kualitasnya dia tidak mempunyai nilai jual yang tinggi jadi dia lebih baik dihitamkan melalui treatment radiasi biasanya nah setelah dia hitam maka penampakannya lebih bagus dan harganya menjadi lebih tinggi sedikit ya nah permasalahannya tidak semua lab bisa karena memakai peralatan yang sangat canggih untuk menjejakinya jejak jejaknya radiasi dan setelah saya memang tidak sembarang orang seperti kita membeli alat berlian pemisah berlian sama safi rubis segala macam semua orang bisa pakainya tapi karena alat itu juga umumnya hanya bisa dipakai oleh engineer ya kalau tidak salah namanya FTIR FTIR jadi dua kepastian seberapa alaminya warna hitamnya maksudnya jadi ini kenapa ya seperti yang saya jelaskan tadi karena kurang bagus ya berlian putihnya beningnya jadi ini contoh nah berlian hitam yang biasa yang pernah saya bukan penjual berlian ya atau jual beli berlian saya untuk urusan berlian ini hanya untuk mewakili saja kalau dulu saya jual batu saya punya berlian tapi saya gak begitu ini dengan berlian jadi saya punya berlian hitam saya punya berlian mening kalau dudukan nah jadi berlian hitam pada yang pernah saya beli itu hanya pada kisaran 1 jutaan sampai 2 jutaan per karat baik dia punya memo atau tidak punya memo itu semuanya yang ada memo tidak berani menjelaskan warna anu kalau menjelaskan ini berlian alami berani semua berani semua tapi menjelaskan warna hitamnya itu tidak berani hanya laboratorium besar yang punya nama besar yang sudah sangat besar yang berani mendeklare bahwa ini warnanya alami atau kewarnaan jadi contohnya pada memonya gia contohnya pada memonya gia ini asal warnanya natural alami tidak diwarnai jadi contoh memonya ini nomor memonya bisa dilihat di gia.edu dan dia berani gianya memastikan asal warnanya ini juga alami dan rata-rata saya jual beli di 1 jutaan sampai 2 jutaan per harat itu kalau di ebay.com kita cari itu rata-rata di hampir 20 sampai 20 juta per harat untuk yang sudah dilengkapi memogia jadi orang beli belian hitam itu di Indonesia sama tapi ini saya mengukur baju di badannya saya hanya pengen punya aja jangan gak punya belian hitam mau yang belian hitam yang benar-benar top atau sangat berkualitas itu tidak masuk dalam keinginan saya jadi misalnya saya harus mencari belian hitam yang bermemogia yang harus beralami jadi itu sulitnya jadi kebanyakan orang membeli belian hitam ini hanya untuk terlengkap koleksi aja jangan gak punya dan harganya pun termasuk relatif murah satu karat di dua jutaan jadi kalau dia belian hitam belian putih yang sangat jelek sangat kotor gak berbentuk lagi seperti belian seperti perhiasan lebih cocok dijadikan matanya mata bor untuk industri misalnya nah itu lebih baik dihitamkan dan kejernianya ya tentu saja sulit cuman kalau dikenai senter atau lampu yang terang dia masih tembus misalnya gitu kembali ke website memonya dia memo ini yang paling terkenal dia atau IGS lah ya misalnya atau GRS Swiss nah banyak sekali orang yang mau menjual belian hitam ini ukuran besar dan harganya minta ampun luar biasa dan dia lengkapi dengan memo dari gak karuan lah memonya saya gak tau ya labnya lab terkenal apa enggak tapi ya pada akhirnya juga hanya memastikan bahwa itu belian bukan warnanya asli atau treatment dan yang lucunya lagi saya sudah berapa kali mendapati memo yang pakai pelesetan gia bentuk memonya juga sama seperti gia sama misalnya tata letaknya kewarnaannya tetapi namanya bukan gia tapi G-I-E gia nah itu websitenya tidak ada kan aneh ya kalau saya punya perusahaan atau pengen buat perusahaan laboratorium batu ya batu perhiasan saya tidak akan pakai nama untuk menyaingi memplesetkan dengan bahasa dengan singkatan G-I-E G-I-E kayaknya malu-maluin gitu kan jadi mungkin mungkin itu hasil penjualan orang dari sindikat internasional mungkin saya tidak tahu karena kalau orang lokal saya kecenderungannya berani orang lokal misalnya orang lokal mau bermain psikologis dengan orang yang kurang tahu dengan website dengan memonya gia dia jual belian memo gia kalau orang lokal leta-leta berani seperti itu karena dia berharap orang tidak tidak tahu berharap orang tidak tahu dan kemujuran mungkin terjadi kalau disini kan saya bikin saya bikin G-I-E memonya semuanya mirip dengan gia tanpa website apalah terserah saya hanya bermain psikologis saja dengan orang yang ingin membeli belian hitam atau belian putih diharapkan orang itu tidak tahu tahu juga tidak apa-apa akhirnya seperti orang banyak jual ke saya dilengkapi dengan memo G-I-E kalau orang mau berbelian yang tahu dengan gimana jadi rasanya nah gitu saja paling kan tidak akan dibawa ke ranah hukum jadi sekian saja dulu saya bukan jual-beli untuk berlian apalagi berlian hitam jadi kesulitannya itu tadi kalau sudah besar kebanyakan yang jual besar puluhan bahkan ratusan karat itu apalagi mahal sudah jelas mahal mau jual seperti itu kenapa tidak dimasukkan ke G-I-E G-I-E paling dekat di Bangkok kalau dulu saya ada agen di Thailand orang Perancis yang biasa membawa batu dari Afrika atau dari Thailand itu sendiri lalu untuk biasa di Thailand saya untuk urusan G-I-E biasa titip ke dia atau juga di Amerika saya dulu ada agen juga untuk menitipkan ke G-I-E Amerika tapi sekarang dia sudah jauh tempatnya tetap di Amerika sudah jauh dari G-I-E lokasinya G-I-E lokalnya jadi saya tidak bisa lagi untuk membuatkan memo G-I-E kecuali berangkat sendiri ke tempat yang paling dekat yaitu di Bangkok tadi jadi kalau memang yakin dengan kealamiannya warnanya maksud saya itu lebih G-I-E biasanya 1 minggu sampai 2 minggu kalau mau cepat kalau enggak salah kalau dulu 1 minggu di Bangkok 1 minggu itu dengan menambah uang untuk biayanya saya tidak tahu karena dia menerapkan ukuran kalau tebak-tebakan saya paling sedikit kalau sudah di ratusan karat di 10-an juta paling 10-20 juta itu sudah pasti oke siap saya dulu terima kasih telah menonton video ini mohon maaf jika ada kata-kata yang salah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh